Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Dan apa kabar parents, teachers, dan students Semoga kita selalu diberi kesehatan Dan dilindungi oleh Allah SWT di tengah pandemi ini Nah, hari ini kami dari grade 7 Isaac Newton Akan mempresentasikan atau menceritakan hasil proyek Yang telah kami lakukan selama 3 minggu Ada pun tema yang kami angkat dari grade 7 adalah Majalah dinding elektronik atau biasa disebut dengan e-modding Untuk lebih jelasnya, nantinya Ananda dari perwakilan grade 7 Isaac Newton Akan membantu menceritakan atau memberikan gambaran Terkait dengan website yang telah kami buat Sebelum kita lanjut ke dalam paparan Ananda Baiknya, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kelas kami Atau majalah dinding elektronik kami di S.id e-modding Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Miss Yemi Baik saya akan melanjutkan penjelasan tentang proyek yang telah dikerjakan bersama kami Beranggotakan 15 siswa di grade 7 yang menjadi penulis pada majalah dinding ini Tulisan pertama yang akan saya jelaskan gambar temanya adalah Alfie Alfie mengangkat tema tentang seni loh Alfie memiliki hobi melakukan sketsa gambar loh Contoh sketsanya dapat dilihat langsung pada tab tema tulisan art Pada majalah dinding Pada akhir tulisan Alfie juga memberikan tips kepada pembaca bagaimana dia melakukan hobi tersebut dan apa saja yang diperlukan Selanjutnya adalah tulisan Shafia Shafia mengangkat tema tentang sains yaitu black hole Membahas tentang sains memang tak ada habisnya Membuat kita semakin tertarik Shafia menjelaskan detail tentang fenomena antariksa yang terjadi di luar sana Selanjutnya saya akan menceritakan tentang tulisan saya sendiri Saya mengangkat tema tentang ilmuwan ternama di bidang ilmu sains yaitu Albert Einstein Albert Einstein terkenal dengan teori yang dikeluarkannya yaitu teori Relativitas Einstein Selanjutnya saya akan menceritakan tulisan Kaisan Kaisan mengangkat tema tentang sains juga yaitu matahari sebagai bintang Banyak fakta tentang matahari yang belum diketahui orang banyak Makanya Kaisan bercerita tentang tema ini Juga fenomena badai matahari yang biasa terjadi Terakhir saya akan menceritakan tulisan Takafi Takafi mengangkat tema tentang peristiwa sejarah peperangan antar Amerika dan Jepang Yang biasa disebut dengan matahari dan juga sudah pernah diproduksi filmnya di tahun 2019 kemarin Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nabila Baik terima kasih kepada Raffi Saya akan melanjutkan penjelasan tentang tema yang dibuat oleh teman-teman Yang pertama adalah Fitrah Fitrah mengambil tema tentang fenomena alam yang terjadi di negara bagian Nevada Terkait bendungan yang viral karena dapat melawan gravitasi saat menunggkan air pada bendungan Nyatanya secara fakta bendungan tersebut tidak melawan gravitasi Melainkan selajah hidangan camp komposisi angin dari arah bawah bendungan ke arah atas Sehingga ketika dibuangkan air akan melawan gravitasi Keren kan? Nah selanjutnya saya akan menceritakan tulisan Adinda Adinda mengangkat tema penemu sains yaitu Stephen Hawking Adinda menceritakan geografi dari Stephen Hawking Selanjutnya saya akan menceritakan tulisan Rio Rio membahas tentang lingkungan dan adaptasi Rio mengambil tema ini karena senang mengambil alam hewan Jadinya fokus membahas adaptasi mengambil hidup yaitu hewan Untang-untar, kolar, bulan, dan tinggalnya Selanjutnya adalah tulisan Yudi Yudi menulis tentang teknologi mulai dari sejarah kemudian perkembangannya hingga sekarang Apalagi penggunaan teknologi di bidang pendidikan yang banyak digunakan sekarang Nah yang terakhir adalah tulisan saya sendiri Saya menuliskan tentang geografi tokoh Yusuf Newton Mulai dari jenis buku yang dituliskannya Hingga teori kekekalan momentum Pun saya bahas di dalamnya Tulisan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mehdi Terima kasih Terima kasih Nabila Baik, saya mulai dari tulisan Diva Diva mengambil tema tentang tokoh penemu sains Penemu lampu pijar yaitu Thomas Alva Edison Diva menjelaskan detail sejarah penemuan lampu pijar tersebut dalam tulisannya Selanjutnya adalah tulisan dari saya Saya membahas tentang perbedaan virus dan bakteri Serta fakta-faktanya termasuk virus Ebola dan COVID Juga ada beberapa penjelasan di dalamnya Selanjutnya adalah tulisan Vian Vian membahas tentang games Games tentunya memiliki dampak positif Jika dimainkan sesuai dengan waktu Vian membahas nilai sosial dari game Among Us dan Minecraft Nah, yang terakhir adalah tulisan saya Saya memiliki tulisan biografi waktunya sendiri Sebagai seorang jurnalis yang menginspirasi saya Saya melakukan proses wawancara kepada beliau Sebelum menulis sebagai bahan informasi tentang perjalanan hidupnya Sebagai seorang jurnalis Sekian ulasan singkatnya Kekuatan timeline kami lakukan secara kolaborasi dan ditentukan juga berdasarkan diskusi kelas Nah, sebelum saya akhiri dan menutup presentasi proyek kami Ijinkan saya memberikan gambaran terkait 3 kunci utama yang mendasari kami Hingga menghasilkan sebuah produk Proyek atau produk-proyek website yang tadi Yang pertama adalah Multiple drafts Multiple drafts ini adalah proses Dimana saya selaku wali kelas melakukan revisi berkali-kali Dari hasil tulisan yang dibuat oleh Ananda Sehingga menghasilkan tulisan yang terbaik dan kami tampilkan di website kami Kemudian yang kedua adalah kritik yang membangun, spesifik, dan direct Dan yang terakhir adalah exhibition Seperti yang telah kami lakukan sekarang Semoga apa yang telah kami lakukan dan hasilkan dapat memberi manfaat secara pribadi Baik kepada Ananda grade 7 dan seluruh sivitas Lazuardi Dan tentunya saya selaku wali kelas Serta orang banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton